Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-397 Selamat Menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya Ia sadar sepenuhnya Bahwa tugas yang dihadapinya adalah berat sekali Tetapi itu sudah disadarinya Sejak ia berkeputusan untuk membuka Alas Mentauk Menjadi suatu daerah yang akan dijadikannya Sebuah negeri yang ramai Alas Mentauk harus dapat menyusul daerah lain yang lebih dahulu telah dibuka Berkata Suto Wijoyo di dalam hatinya yang keras seperti batu hitam Tidak saja dapat mengimbangi daerah di sekitarnya Tanah-tanah di sekitarnya Tanah-tanah perdikat Tanah-tanah perdikat Sama sekali tidak berkeberatan melihat perkembangan daerah-daerah lain Tetapi tiba-tiba saja telah mencurigai aku dan ayah anda pemanahan Pertanyaan itu selalu mengganggunya Namun Suto Wijoyo menyadari Karena ayah anda kikedi pemanahan Telah meninggalkan istana pajang sebelum tanah ini dengan resmi diserahkan Di sore harinya Suto Wijoyo telah menyiapkan sebuah pasukan kecil yang akan pergi ke bagian utara dari Tanah Mataram Yang sedang dibuka ini Ia berkenan juga mengunjungi Wonokerti Yang masih sangat lemah karena luka-lukanya Kau tinggal saja disini Kiwono Kerti Berkata Suto Wijoyo Biarlah seorang kawanmu itulah yang akan mengantarkan kami Tidak Tuhan Aku mohon agar aku diperkenankan untuk ikut serta kembali ke daerah itu Besok aku pasti sudah sehat kembali Aku sudah mendapat obat yang baik disini bagi luka-lukaku Tetapi kau masih sangat lemah Aku sudah sehat Apabila Tuhan memperkenankan Aku mohon agar aku diperpulihkan ikut serta Bukankah kita hanya akan sekedar duduk di atas punggung kuda Kau telah mengalami sendiri Bagaimana kalau terjadi sesuatu di perjalanan Aku akan menyingkir Aku merasa bahwa aku memang belum cukup kuat untuk bertempur Tetapi aku juga tidak akan mengganggu Aku akan mencoba menjaga diriku sendiri Suto Wijoyo tersenyum Sambil menganggu-anggukan kepalanya Ia berkata Baiklah Jika kau berkeras hati untuk pergi bersama kami besok Tetapi sekarang berusahalah beristirahat sebaik-baiknya Supaya besok kau menjadi semakin sekar Terima kasih Tuhan Aku merasa bahwa luka-lukaku kini Sudah sembuh sama sekali Jangan terseret oleh arus perasaan Lihatlah kenyataanmu sekarang Kau masih memerlukan perawatan Karena itu beristirahatlah Ya Tuhan Aku akan beristirahat sebaik-baiknya Dalam pada itu Sebuah kelompok kecil para pengawas telah disiapkan pula Besok pagi-pagi benar mereka akan berangkat dipimpin langsung oleh Raten Suto Wijoyo Dan agaknya Raten Suto Wijoyo pun telah mengambil keputusan Bahwa kedua pengawas yang datang itu Besok akan pergi bersama-sama dengan mereka Meskipun Wonokerti masih sangat lemah Namun mereka terpaksa melepaskan seorang kawan mereka Yang ternyata telah gugur di perjalanan Sementara itu Di pinggir hutan yang sedang dibuka Kiai, Gringsing dan kedua muridnya telah kembali pula sampai ke barak Mereka melihat pemimpin pengawas yang terluka itu Telah duduk di serambi barak Bersandar dinding bersama beberapa orang laki-laki Agaknya mereka sedang memperbincangkan keadaan mereka dan usaha mereka Untuk membuka hutan yang penuh dengan rahasia itu Ketika pemimpin pengawas itu melihat Kiai, Gringsing beserta kedua muridnya Ia pun menarik nafas dalam-dalam Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Ia bergesis Ternyata mereka selamat Kenapa? Bertanya salah seorang yang duduk di sampingnya Pemimpin pengawas itu memandanginya dengan heran Bahkan kemudianinya pun bertanya Kenapa kau bertanya begitu? Apakah kau tidak mengetahui keadaan terakhir dari daerah ini? Laki-laki itu mengangguk-anggukkan kepalanya Ia, aku mengerti Tetapi bukankah orang-orang itu termasuk orang-orang yang aneh Bukan saja keberanianya Tetapi ternyata mereka dapat mengatasi kesulitan Yang timbul karena sikap-sikap yang keras Dan bahkan senjata-senjata radun yang mengerikan itu Pemimpin pengawas itu mengangguk-angguk pula Ia, katanya Sebenarnya kita tidak perlu mencemaskannya Namun demikian Kita tidak tahu pasti dan sama sekali tidak mempunyai gambaran Siapa dan berapa jumlah kekuatan yang tersembunyi Di balik rimpunya di daunan hutan mentauk ini Itulah yang membuat kita menjadi ragu-ragu Setiap laki-laki yang mendengar keterangan itu Mengangguk-anggukkan kepala mereka Sementara kiai geringsing telah berdiri di tangga barak Apakah keadaanmu sudah baik? Bertanya kiai geringsing kepada pemimpin pengawas itu Yah, keadaanku sudah berangsur baik Syukurlah Katanya kemudian sambil naik ke serambi Sementara kedua anaknya pergi membersihkan diri ke perigi Apakah kau tidak menjumpai sesuatu? Bertanya pemimpin pengawas itu Kiai geringsing menggelengkan kepalanya Tidak Tidak ada apa-apa Kami bekerja penuh seperti biasa Pemimpin pengawas itu menganggu-anggu Syukurlah Katanya kemudian Kiai geringsing pun kemudian berdiri pula Menyusul kedua muridnya membersihkan dirinya Sementara senja yang merah telah menyelubungi daerah yang masih saja Dibayangi oleh kecemasan Karena rahasia yang tersimpan di alas mentahuk itu Masih belum terpecahkan Setelah ketiganya selesai Maka mereka pun segera kembali ke barat Mereka menunggu pemimpin pengawas itu Terpisah dari orang-orang lain Supaya laporannya Tentang suara burung kedasih itu Tidak menambah kegelisahan mereka Jadi kalian mendengar suara burung itu terus menerus Bertanya pemimpin pengawas itu Iya Jawab Kiai geringsing Apakah menurut tukaanmu Suara itu semeskali bukan suara burung yang sebenarnya Kiai geringsing menganggukkan kepalanya Memang bukan Aku yakin bahwa suara itu adalah suatu isarat saja Pemimpin pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Kalau begitu Kalian memang harus sangat berhati-hati Kita memang menghadapi suatu keadaan yang sulit Kita disini mengharap bahwa para pengawas Berhasil mencapai pusat tanah Mataram Sehingga mereka dapat menyampaikan laporan itu Kepada para pemimpin tertinggi di Mataram Kiai geringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi ia juga merasa gemas Di perjalanan banyak hal yang dapat terjadi Tetapi apabila mereka selamat Mereka pasti sudah sampai di Mataram Dan laporan itu Pasti sudah didengar oleh Kigedi Pemanahan Atau putranya Ratin Sutowijoyo Kita harus menunggu sampai besok Berkata pemimpin pengawas itu Kalau mereka sampai pada alamatnya Besok pasti akan datang beberapa orang baru Kiai geringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Namun di dalam kepalanya Berkecamuk berbagai masalah yang dapat terjadi malam nanti Meskipun mereka hanya harus menunggu semalam Tetapi yang semalam itu Akan dapat terjadi banyak persoalan Apalagi apabila para pengawas itu Tidak berhasil mencapai Mataram Maka keadaan pasti akan menjadi lebih sulit lagi Demikianlah ketika malam turun Kiai geringsing mulai membagi tugas dengan murid-muridnya Kedua muridnya harus pergi ke barak yang lain Untuk memberikan sedikit ketenangan Kepada orang-orang yang tinggal di sana Sementara Kiai geringsing bersama pemimpin pengawas yang terluka itu Tinggal di barak itu Kalau terjadi sesuatu yang tidak dapat kalian atasi sendiri Kalian harus memberikan tanda Berkata gurunya Di sana ada sebuah kentongan kecil Pergunakanlah apabila perlu Aku pun akan berbuat serupa Apabila perlu Aku akan memanggil kalian pula kemari Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya Keduanya pun kemudian turun ke halaman yang sudah disabut oleh kehitaman malam Namun langkah mereka tertegun ketika mereka melihat sebuah bayangan yang berjalan perlahan-lahan Menuju kepada keduanya Begitu langsung dan tanpa ragu-ragu sama sekali Agung Sedayu dan Suandaru menjadi berdebar-debar Tanpa mereka sadari Maka mereka pun kemudian bersiap menghadapi segala kemungkinan Kiai geringsing pun kemudian melihat bayangan yang mendatang itu pula Selangkah ia maju sampai ke bibir tangga Dengan tajamnya ia memandang bayangan yang semakin lama Menjadi semakin dekat Sejenak mereka menjadi curiga Tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang tinggal di barak itu Yang berani berjalan setenang itu Di dalam malam yang sudah mulai gelap Selain Kiai geringsing dan kedua muridnya Tetapi bayangan itu Agaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya Semakin dekat Kiai geringsing menjadi semakin jelas Siapakah yang datang itu Bahkan kemudian ia pun turun ke halaman Sambil berdesis kepada kedua muridnya Adi Sumangkar Paman Sumangkar Hampir berbareng kedua muridnya mengulang Iya Ketika cahaya lampu diserambi barak menyambar wajah bayangan itu Maka semakin jelaslah Bahwa orang itu memang benar Kisumangkar Sambil tersenyum ia melangkah semakin dekat Tetapi sebelum ia menyapa Kiai geringsing Kiai geringsing sudah menyongsongnya sambil berbisik Namaku Trunopo dang Oh Desis Kisumangkar sambil mengguncang lengan Kiai geringsing Apakah Kakang selamat selama ini Kiai geringsing tersenyum Jawabnya Seperti yang kau lihat Kedua anak-anakku pun selamat pula semuanya Bagaimana dengan kau Kisumangkar tertawa Ia segera menangkap bahwa kali ini Kiai geringsing berperan sebagai seorang yang bernama Trunopo dang Sedang kedua murid-muridnya adalah anak-anak Trunopo dang Kisumangkar pun kemudian diajaknya ke barak Agung Sedayu dan Suandaru bergantian menyampaikan salam keselamatan Tetapi Berkata Kiai geringsing Kedatanganmu membuat aku berdebar-debar Kisumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Aku memang sudah menyangka Bahwa kedatanganku Akan membuat kalian disini berdebar-debar Tetapi aku tidak membawa kabar apa-apa yang mendebarkan itu Kiai geringsing pun mengangguk-angguk pula Kemudian diperkenalkannya Kisumangkar kepada pemimpin pengawas yang terluka itu Sehingga Kisumangkar menjadi heran karenanya Tanpa sesadarnya ia bertanya Kenapa luka itu? Kita akan saling bercerita nanti Sekarang apakah kau akan mandi dahulu dan makan? Kisumangkar mengangguk sambil menjawab Baiklah Gimanakah letak periki? Tunjukkanlah pamanmu Sedayu Berkata Kiai geringsing Kisumangkar pun kemudian diantar oleh Agung Sedayu Pergi ke sumur untuk membersihkan dirinya Setelah menempuh perjalanan yang jauh Setelah makan secukupnya Maka mulailah mereka bercerita tentang keadaan masing-masing Tetapi karena Kisumangkar tidak tahu benar-benar keadaan Kiai geringsing saat itu Maka ia hampir tidak pernah menyebutkan kepentingannya Datang ke tempat itu Yang paling banyak bercerita adalah justru Kiai geringsing sendiri Luka-luka pada punggung pemimpin pengawas itu cukup berat Berkata Kiai geringsing Untunglah bahwa para pengawas yang lain cukup cepat mengatasi persoalannya Bukan para pengawas Sahut pemimpin pengawas itu Tetapi Kiteruno Podang dan kedua anak-anaknya lah Yang mengatasi kesulitan saat itu Kisumangkar hanya sekedar mengangguk-anggukkan kepalanya saja Nah Berkata Kiai geringsing kemudian Barangkali kau masih terlampau lelah Kau memerlukan istirahat Iya Aku lelah sekali Tetapi beruntunglah Bahwa kau dapat sampai ke tempat ini tanpa gangguan apapun di perjalananmu Aku kira memang begitu Aku sama sekali tidak menjumpai gangguan apapun juga Kiai geringsing pun kemudian mempersilahkan Kisumangkar untuk beristirahat Karena kehadiran Kisumangkar Maka Kiai geringsing terpaksa merubah pembagian kerjanya Kisumangkar dipersilahkan tidur di barat yang lain Bersama Agung Sedayu Sedang Suandaru tinggal bersama gurunya Meskipun sebenarnya Ia ingin tidur bersama Agung Sedayu Kau dapat mengatakan keadaan tempat ini kepada pamanmu Bisik Kiai geringsing kepada Agung Sedayu Barangkali kau akan mendapatkan kesempatan Dan kau dapat bertanya kepadanya Kenapa ia datang ke tempat ini Baik guru Sahut Agung Sedayu perlahan-lahan Keduanya pun kemudian pergi ke barat yang lain Yang dihuni oleh perempuan-perempuan dan laki-laki Yang bertugas di dapur yang pada umumnya Adalah laki-laki tua dan anak-anak Di sepanjang jalur jalan setapak yang menghubungkan kedua barat itu Agung Sedayu sudah mulai menceritakan keadaan daerah yang baru dibuka itu Kemudian diceritakannya pula Kematian-kematian yang terjadi Bahkan mayat-mayat yang telah hilang Untunglah gurumu seorang dukun yang luar biasa Desis disumangkar Ya, untunglah saja Dan apakah bahaya itu sampai saat ini masih mengancam? Justru kita berada di dalam keadaan yang menekankan Kami berbesar hati bahwa tiba-tiba saja paman datang Seakan-akan paman sudah mengetahui kesulitan kami Aku sama sekali tidak tahu kesulitan itu Aku justru datang atas permintaan kitemang sangkal putung Untuk menjemput anaknya dan kau sama sekali Terutama nyitemang di sangkal putung itu Sudah sangat rindu kepada anaknya yang gemuk itu Agung sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya Memang Suandaru telah meninggalkan ibunya Untuk waktu yang terlampau lama Sebagai satu-satunya anak laki-laki Maka sudah sewadarnya kalau ibunya terlampau merindukannya Apalagi selama itu Ia tidak tahu dengan pasti kabar beritanya Dan pamat dapat langsung menemukan kami di barak itu Bertanya Agung sedayu kemudian Tidak Aku menjelajahi beberapa bagian Dan hutan yang sedang dibuka itu Aku sudah sampai di gardu pengawas yang kosong Kemudian menyusur sepanjang jalan yang agaknya setiap hari Dilalui oleh para pekerja yang sedang membuka hutan ini Maka aku pun sampai pula di barak ini Adalah kebetulan sekali Aku menjumpai kalian Kalau tidak Aku pasti akan bertanya tentang seorang tua yang bernama Gye Gringsing Dan kedua muridnya Yang bernama Agung Sedayu dan Suwandarukeni Agung Sedayu tersenyum Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Ia berkata Guru memang mempergunakan nama lain Tetapi itu sudah hampir tidak berarti lagi Karena kami disini sudah melibatkan diri dalam pergulatan yang semakin lama Agaknya akan menjadi semakin seru Gisum banggar mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Apakah tidak ada petugas-petugas keamanan Yang melindungi daerah ini Ada Bukankah paman sudah bertemu dengan pemimpin pengawas yang terluka itu Iya Tetapi di mana para pengawas yang lain sekarang Mereka pergi ke pusat pemerintahan di Mataram Yang lain Semuanya Mereka hanya tiga orang Perjalanan ke pusat pemerintahan Tanah Mataram yang baru dibuka itu pun Agaknya cukup berbahaya Gisum banggar mengangguk-angguk pula Tetapi ia sudah tidak bertanya lagi Dilihatnya cahaya lampu diserambi barak yang satu lagi Barak yang sebagian dipergunakan sebagai dapur untuk menyiapkan rangsung Untuk orang-orang yang sedang membuka hutan itu Ketika mereka memasuki barak itu Beberapa orang menjadi bertanya-tanya di dalam hati Yang seorang telah mereka kenal Anak orang tua yang bernama Truno Podang itu Tetapi yang seorang agaknya orang baru di daerah itu Agung Sedayu yang melihat pertanyaan membayang di setiap wajah tanpa diminta telah menjelaskan Orang ini adalah pamanku Paman Sumangkar Paman datang untuk menjemput kami Karena ibu kami sudah terlalu merindukan anak-anaknya Orang-orang yang mendengar keterangan itu Mengangguk-anggukkan kepalanya Namun ada di antara mereka Seorang laki-laki yang rambutnya sudah berwarna dua bertanya Lalu bagaimana dengan kami di sini Apakah kami dilepaskan tanpa perlindungan sama sekali Para pengawas yang pergi ke Mataram itu Akan segera datang membawa sepasukan pengawal Tetapi Apakah mereka dapat melawan hantu-hantu Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Mereka masih saja dibayangi oleh hantu-hantu yang mengerikan Jangan takut Sahut Agung Sedayu kemudian Para pengawal itu Pasti akan membawa satu dua orang yang dapat berhubungan langsung dengan hantu-hantu Apakah kalian menyaksikan Bahwa di Mataram tersimpan pusaka-pusaka yang dapat menguasai hantu-hantu Kalau memang demikian Jawab orang itu Kenapa orang-orang yang berkuasa di Mataram Tidak berbuat apa-apa sebelumnya Ah Tentu mereka sudah berbuat banyak Mereka selalu merondai daerah hutan-hutan yang wingit Tetapi mereka tidak pernah menjumpai hantu-hantu itu Sehingga mereka menyangka Bahwa hantu-hantu itu sudah tidak mengganggu lagi Tetapi apa yang terjadi di sini Hantu-hantu itu masih tetap menguasai kami Itulah yang dilaporkan oleh para pengawas diantaranya Selain orang-orang yang telah mengganggu ketentraman kami di sini Orang itu mengerutkan keningnya Tetapi nampaknya ia masih belum puas Meskipun demikian ia sudah tidak bertanya lagi Agung sedayu dan kisumangkar pun kemudian duduk di serambi barat itu Di bawah cahaya lampu yang bergoyang Disentuh angin malam Di luar suara jangkrik bersahut-sahutan Di barengi suara bilalang Bukan hanya sekedar suara binatang-binatang kecil di sela-sela rumputan Namun kemudian lama-lama mereka mendengar suara harimau Yang menggaung di tengah-tengah hutan yang lebat Tetapi suara harimau sama sekali tidak menarik perhatian lagi Bagi orang-orang di dalam barat itu Mereka sama sekali tidak takut melawan harimau Mereka berame-rame akan dapat membunuhnya dengan tombak-tombak panjang Tetapi ketika mereka mendengar suara burung kedasi yang memelas Maka orang-orang di dalam barat itu Mulai mengerutkan lehernya ke bawah selimut-selimut mereka Seorang perempuan dengan hati yang berdebar-debar Masih mendengar agung sedayu dan kisumangkar bercakap-cakap di serambi Tetapi perempuan itu sama sekali tidak berani berbuat apa-apa Apalagi karena suara burung kedasi itu Rasa-rasanya menjadi semakin dekat Agung sedayu pun kemudian mengerutkan keningnya Suara burung itu dikenalnya sejak lama Karena itu maka ia pun berbisik Paman Agaknya malam ini pun kita akan mendapat tamu selain Paman Siapa? Hantu-hantu itu Barangkali Paman ingin mendengar suaranya Iya Marilah kita masuk Kalau mereka melihat kita tetap di sini Mungkin mereka akan merubah niatnya Kita akan berbaring di antara mereka Kisumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya Aku memang ingin melihat hantu itu Untuk sementara kita hanya dapat mendengar Kisumangkar mengerutkan keningnya Ia tidak begitu mengerti akan jawaban Agung sedayu itu Agaknya Agung sedayu dapat menangkap perasaan Kisumangkar Sehingga karena itu ia berkata Hantu-hantu itu tidak mendekati barak-barak ini Mereka hanya lewat sambil memperdengarkan bunyi-bunyi yang aneh Kitalah yang mendekat Agung sedayu mengangguk-angguk Tetapi kemudian ia berpaling memandangi orang-orang lain Yang ada di dalam barak itu Katanya Mereka menjadi sangat ketakutan Apabila terjadi sesuatu Mereka akan langsung menyalahkan kita Sementara ini kita sedang berusaha mengambil hati mereka Terutama di barak yang satu itu Kalau kita berhasil membuka hati mereka Meskipun berlahan-lahan Pekerjaan kita akan lebih mudah lagi Para pengawas agaknya sudah mulai terbuka hati dan tanggapannya Terhadap hantu-hantu itu Tetapi para penghuni yang lain Agaknya masih belum Kisumangkar mengerutkan Keningnya pula Perlahan-lahan ia berkumam Seperti ditujukan kepada diri sendiri Lalu kapan tugas ini selesai Semuanya harus dikerjakan Lambat laun dan telaten Padahal kitemang sangkal putung suami istri Sudah begitu rindunya kepada swandaru Dan betapa rindunya pula Kepada suatu peristiwa yang akan menyangkut hidup keluarga mereka Apa itu pamat? Bertanya akung sedayu Kalau aku boleh berterus terang Kitemang suami istri Sudah sangat ingin menimang seorang cucu Ah Agung sedayu menundukkan kepalanya Sedang wajahnya tiba-tiba menjadi kemerah-merahan Kitemang sudah mendengar berita yang aku sampaikan kepadanya Bahwa anak laki-lakinya sudah mengikat diri dengan seorang gadis menoreh Pandanwangi Sedang masalah munggir Kitemang suami istri sudah mengetahui jauh sebelumnya Agung sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya Kalau masalah pinggiran hutan ini mengikat kalian disini Lalu kapan kalian akan kembali ke sangkal putung? Apakah kalian juga akan menunggu daerah ini menjadi kota Dan berkembang menjadi suatu negeri? Agung sedayu menggelengkan kepalanya Katanya Aku tidak tahu paman Terserah kepada guru kelak Apakah kita akan segera kembali Atau masih ada masalah yang kita tunggu disini Sebenarnya aku ingin berbicara dengan Kiai Gringsing Tetapi malam ini aku ditaruhnya disini Sehingga aku tidak dapat berbincang Agaknya aku tahu maksudnya Ia sedang memusatkan perhatiannya kepada daerah ini Sehingga ia tidak mau terganggu Agung sedayu tidak menyahut Namun tanpa sesadarnya kepalanya masih juga terangguk-angguk Sejenak keduanya pun kemudian saling berdiam diri Angin malam yang sejuk mengusap kening mereka Namun Agung sedayu kemudian mengangkat kepalanya Ketika ia mendengar suara kemerincing di kejauhan Nah mereka datang Desis Agung sedayu Marilah kita masuk dan berbaring di dalam Kisu mangkar mengerutkan keningnya Katanya Kalau begitu caramu Sampai kapan kau akan menemukannya? Guru telah membuat rencana Guru tidak ingin menangkap hantu-hantu kecil itu Guru ingin mengetahui sampai dimanakah permainan Mereka itu akan berlangsung Dan siapakah sebenarnya yang berdiri di paling belakang? Kisu mangkar menganggu-anggu Ia pun kemudian dengan tergesa-gesa masuk ke dalam barak Seperti biasanya Pintu barak itu tidak pernah tertutup rapat Tetapi keduanya tidak akan dapat mengintainya Dari balik pintu Karena justru di luar malam menjadi semakin gelap Suara kemerincing itu semakin lama menjadi semakin dekat Kemudian beberapa kali mengelilingi barak itu Namun suara kemerincing itu Tidak juga segera pergi seperti biasanya Bahkan semakin lama menjadi semakin dekat Agung sedayu menjadi berdebar-debar Kali ini hantu-hantu itu Agak menyimpang dari kebiasaannya Namun demikian Beberapa saat kemudian Hantu-hantu itu pun segera menjauh Dan suaranya semakin hilang Ke arah barak yang sebuah lagi Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax